Selamat hari Senin, Beti. Persiapkan lambung kalian karena makanan membunca, ala bikin lapar, segera hadir hari ini. Dimulai grill salmon yang bikin lidah dijamin meronta-ronta. Anek keolahan steak, sopasi bikin asik. Ayam serundeng dan juga ikan nila goreng yang super meriah siap terjun ke lambung. Olahan sate dengan bumbu rahasia dijamin gak bakalan kecewa. Sampai es viral durian yang antrinya membludak, Besti. Semua ada di Bikin Laper hari ini ya. Yang namanya makanan Sundaan, adu-du-du udah sopasti jadi kecintaan kete sama nces deh. Apalagi kalau menu-nya super lengkap gini. Tinggal pilih menu yang mana. Tapi disini tuh yang paling menonjol adalah si iga bakar jumbo. Yang bikin kalian auto gagal move on sama kenikmatannya. Jadi, para iga ini digoreng dulu. Baru dibakar di api yang membara ini, Besti. Selimutin sama bumbu kecap. Aduh-duh-duh, gaswat. Aromanya sedepisan. Kalau disini juga wajib Paul buat pesan ayam goreng serundengnya. Karena info-infonya tuh super aus pisan. Ayam yang udah diungkep ini langsung diluncurkan bar-bar ke minyak super panas. Bolak-balik sampai matangnya merata Besti. Kalau udah, angkut. Sebor si bumbu serundengnya sampai menyelimuti si ayam. Terakhir, kudu wajib ditemenin sama sate kulit dan sate ususnya ya Besti. Dan disebor bumbu kremas. Duh, makin gemes deh pasti gak bisa makan dikit ini. Ini kan aku lagi ini. Kayak goreng, ayam goreng. Hayam gorengnya mau diketting gorela begini Besti. Kalau aku ini lagi makan iga bakar. Jadi ini sob iga bakar. Ada kuahnya juga Chef. Kepe. Sok goreng-gorogot. Kurang goreng-gorogotnya. Jadi dibalurin dulu sama si bumbu kacang. Tuh, biar masih mantep. Bismillah. Mari makan. Coba. Kayak, enak banget. Enak. Enak. Sejujurnya, Kak Bita kan Kees. Penasaran sama iga bakarnya di sini katanya enak banget. Endul. Kalau dari looknya ya Besti. Ini iga bakarnya benar-benar mempesona banget. Dan kalau digigit kayaknya empuk sekali. Mari kita buktikan benar apa enggak ya. Wuhuhuhuhuhu. Jeng, setelah yang namanya siap. Wow, kumaha Chef. Eh udah ya. Eh, 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 sebentar. Uh, mantep. Itu Intes baru original ya. Belum dicocol ke bumbu kacang. Ini bumbu kacangnya juga juara, Chef. Mangga. Aduh-duh-duh, Gusti. Ini mah super raus pisan. Coba ya bumbu kecapnya sama iganya benar-benar endul sekali. Tuh. Sebor-sebor lagi sama kuahnya. Waduh, ini enak banget. Ini kan Besti. Iga segede gini, Maya Besti. Puas bener. Auto kenyang sampai besok ini, Ma. Ini bener-bener definisi. Aduh, Gusti. Wuhuh. Rausna Kacidda, ini Maya Besti ya. Endul. Iya, Maya Besti. Rausna Kacidda pisan, curendul tuh. Terus ini si iganya ya. Pas pisan, Chef. Enak, jadi si teksturnya sepas. Enggak yang terlalu empuk. Sampai ambian gitu. Tapi enggak keras juga. Ini iganya menurut aku adalah salah satu sajian atau masakan iga yang terenak banget. Karena kenapa? Ini dia pembelian iganya tuh ya bener-bener fresh, lembut. Dan bumbu marinasinya pas banget, enggak terlalu kemanisan. Betul. Dan bakarnya, dia enggak terlalu gosong, teh. Nah. Dan ini sambal kacangnya menurut aku terbaik sih, Besti ya. Terbaik, pulen ya. Pulen banget, aku lihat ya. Diangkat, kesiniin, ditublekin ke nasi, ya Allah. Ini cara makan, Chef ya. Kalau cara makan aku ya, aku ngepake kuahnya. Sudah pake nasi, kasih kuahnya. Dibelawakan ke nasi, kacau sih. Endolnya tanpa permisi. Aduh, Besti, aku pengen buktikan ini kelezatan dari ayam gorengnya yang tadi kata Inks ya, dia udah colong, Sar. Tuh, lihat. Serun dan ininya tuh yang membuat si uwok-uwokan aku jadi lebih nikmat banget ya. Coba kita coba. Cobain deh. Nah, kan. Endolnya juara ini, guys. Juara, kita coba ayamnya. Nih. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sok baiklah dulu. Gak bercanda, Kang. Gak bercanda. Cocok ke sambalnya. Endol, Chef. Ini sambalnya dia bikin sambal dadang, sambal terasi, ya. Mari kita borolokkan ke sini. Ini yang membuat aromanya tuh semeriwing pisan. Tuh, yes, darling. Oh, endol. Sok, teteh ya, mangga. Oh, ya Allah. Ini sambal dadak, ya? Iya. Juciwitan begini ayamnya. Sambal-sambal hijau. Tuh, ya. Makanya begini nih. Kasih sambal. Trok aja di atasnya. Tuh, di wok-woknya begini. Ya Allah. Nikmat, Robi. Aduh, Endol, Bi Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Dicampurin sama sambal, gokil. Uy, rasanya makin kuat abis. Bumbu serundengnya, ampun sih. Super lapisan. Aduh. Bestie ancaman pisan ini, ma. Sambal dadaknya tuh padahal nampol yang enak pisan, segar. Tapi itu yang bikin nikmatnya. Emang cocok banget. Suha. Si ayam goreng serundeng ini dimakan sama si sambal dadak ini. Tapi biasanya kalau kesini kalian minta serundengnya agak banyak kan ya. Ini enak banget, pakai nasi. Tapi disini ya, struktur ayamnya itu dia kerenyes di luar. Dalamnya masih juicy gitu, masih nyoy-nyoy. Dan ininya enak banget nih, ketemu sambal. Aroma kelapa, ketemu cuma aroma terasi. Uuuuh. Endol ya. Jangan diragukan lagi, sayang. Ayamnya definisi no effort banget makannya. Kulitnya, cocolin ke sambal dadak mata. Wuh. Biar cenghar. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ini enak. Enak pintan. Ini aku nyebarin ini ya, ususnya ya guys. Pakein sambal dadak, kacau-kacau bikin auto melek, Beti. Kalau udah begini, makan pake nasi udah paling cocok deh ya. Susul pake sate, udah deh. Nggak akan pernah gagal. Ini udah ada orner dan juga udah ada hargawan-hargawannya. Yang membuat makanan selezat ini. Sekarang saatnya tim bikin lampar kasih rating. Dari 1 sama 10 buat kalian pencinta makanan sudah wajib banget datang kesini. Wajib, sewajib-wajibnya. Endes banget semuanya. Ratingnya adalah... 10! Yeay! Keren! Tadanya bikin lampar. Approve! Suara! Suara, suara.